Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari Belia indah cantik berseri Cakep! Hihihi Lanjut lagi nyanyi lanjut Semuanya harus dicakepin Udah enak-enak tinggi tadi suaranya padahal Syairnya kayak pantun Oh iya Hingga Nabi minum di bekas bibirmu Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya Aisyah romantisme cintamu dengan Nabi Dengan baginda kau pernah main lari-lari Selalu bersama Hingga ujung nyawa Hingga ujung nyawa kau di samping rosu Hingga ujung nyawa Tentap! Lantuan! Lantuan lagi! Bagaimana sih? Kenapa kalau gak bikin konten barusan di syuting harusnya? Wah bukan makanan Kan saya mau kontennya makanan review tadi Oh iya bener Kecuali Mas Wawan jadi tempe Barusan di kontenin Masya Allah makasih ya bang ya Suaranya buah mengkudu nganyut dikali Merdu sekali Alhamdulillah Karena lagu yang dibawakan juga enak Aisyah istri Rasulullah Nah gini nih Ustazah Gimana sih sebenarnya cara Rasul itu Mengatasi para istri-istrinya gitu Apakah saya takutnya tuh Ada gak sih kecemburuan di dalamnya gitu Oh iya tentu ada ya Masya Allah Telah ada dalam diri Rasul itu Suri tauladan yang baik bagimu Terutama Istri Rasulullah yang bernama Sayyidatina Aisyah Tapi Masya Allah Rasulullah Menyikapinya luar biasa Jadi satu hari Sayyidatina Aisyah ini Mendapati kok Rasulullah di sepertiga malam Kenapa keluar rumah Udah mulai was-was nih Wah ada apa nih Kenapa Rasulullah kok keluar Jangan-jangan-jangan-jangan-jangan Udah mulai tuh Bahasanya curigation ya Curigation Oh curiga 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 tuh Diikutin ternyata Rasulullah ke makam Para syuhada dibakti Nabi kangen Nabi rindu Sahabatnya yang wafat saat peperangan Kemudian Nabi berdoa Disitu Aisyah mengatakan Ya Rasul mohon maaf Saya ini cemburu Saya kira engkau mau kemana Ke rumah istri yang lainnya Tapi ternyata Engkau ke makam baki Untuk mendoakan sahabat Yang wafat dalam peperangan Masya Allah ya Tapi disitu Rasulullah bersikap amat Sangat baik Ada lagi Pernah Sayyidatina Aisyah Satu hari Mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasul Lebih baik mana Rumput yang masih hijau Atau rumput yang sudah diinjak-injak Katanya begitu Kemudian apa kata Rasulullah Lebih baik rumput yang masih hijau Kemudian Sayyidatina Aisyah Mengatakan Seperti itulah aku Dan Khadijah Katanya gitu Khadijah ini Dengan aku Tentunya lebih baik Dari Khadijah Nabi tidak suka Ungkapan seperti itu Karena kenapa Rasulullah ketika tidur Kadang suka ngigonya Khadijah Ya Kemudian Rasulullah Ketika menyembeli Binatang ternak Dalam rangka Kurbannya Rasulullah Itu senantiasa Dagingnya dibagikan Kepada sanak Familinya Khadijah Saat itu Sayyidatina Aisyah Itu merasa Mohon maaf ya Curiga Kemudian juga Cemburu Apa kata Rasulullah Tidak seperti itu Aisyah Kali ini Rasulullah Tegas Apa kata Rasulullah Karena Beda dibandingkan Dengan Aisyah Dan Khadijah Karena Khadijah ini Ketika Tidak ada Mohon maaf Yang belum Menerima ajaran Agama Islam Datang ajaran yang baru Kemudian saat itu Khadijah menerima Kemudian hartanya diserahkan semuanya Untuk berjuang di jalan Allah Dan aku mendapatkan Keturunan dari Khadijah Jadi artinya disadarkan Nah itulah pentingnya Pertama memang Sikap Rasulullah Menerima Seperti Tapi kedua ada Ternyata ketegasan Di sana Itulah Rasulullah Yang begitu Makan basok Sambil sweet Rumah tangganya Begitu so sweet Masya Allah Romantis Masya Allah Ini nih Kayaknya buat orang yang Berumah tangganya nih Sudah lebih lama Gitu Aku makan bakso Sweet-sweet So sweet juga Gak bisa Masa makan bakso Sambil sweet-sweet Keselak ya Keselak Mungkin Mas Lawan Ada pertanyaan Buat Ustazah Saya kalau gitu Ustazah Kan dalam rumah tangga Ada kecemburuan Cumburuan itu pasti Ini ya Wajar ya Nah ada istilah Cemburu buta Nah cemburu buta Itu bisa disembuhin Gak sih Ya Allah Ini yang sering terjadi Dan fatal akibatnya Kalau kita cemburu Tapi tidak ada Akarnya Tidak ada ujungnya Dikatakan cemburu buta Karena bisa jadi Mohon maaf Ini yang dikatakan Tajassus Wala tajassassu Atau mencari Kecalahan Pasangan kita dicari Padahal mohon maaf Mungkin dia keluar Ada kebutuhan Mungkin HPnya Ada yang private Tapi tidak perlu juga Kita ketahui Tapi ternyata Wah ternyata begini Ini yang dikatakan Mencari-cari kesalahan Ini yang tidak dibolehkan Kedua Ini namanya Su'uddon Iyakumwaddon Fa'innaddon Akzabul hadis Jauhi prasangka Karena sebagian prasangka itu dosa Dan mohon maaf Ya Ini yang tidak boleh Ya Insya Allah mudah-mudahan Ketika kita memiliki Kepercayaan terhadap pasangan kita Maka Tawakal kepada Allah Mahmukmana insya Allah Kemudian doa Doa itu kan doa Mukhur ibadah Doa itu sum-sum intinya ibadah Ketika kita berdoa Insya Allah Mudah-mudahan Allah ijabah Karena doakan saja Suami kita sedang mencari Nafkah yang halal Mudah-mudahan Si nafkahnya halal Ini abang-abang begini Sebulan kan 30 juta pasti ya Amin Amin Gitu dong Jangan ditinggi-tinggiin Iya Ya Allah Alhamdulillah Soalnya kenalan orang pajak banyak Nah kalau yang bisa diteladankan oleh Rasulullah Dan kita terapkan itu apa? Rasulullah ini luar biasa Likuli mako makol Walikuli mako min makol Dan Nabi itu memiliki perkataan yang sesuai dengan tempatnya Tempatnya pun juga luar biasa gitu Artinya ketika Rasulullah berperan sebagai sosok panglima perang Beda sikapnya Kemudian juga sebagai guru beda sikapnya Sebagai sosok ayah beda sikapnya Suami itu juga beda Kemudian juga sebagai kakek itu pun juga beda Artinya Rasulullah menempatkan sesuai porsinya Dan itu luar biasa Yuk sama-sama kita kembali lagi kepada tujuan pernikahan Yakni sakinah mawadah warah Nabi itu luar biasa menegurnya Mohon maaf ya Tidak hanya berkata yang benar, baik Tapi caranya pun juga luar biasa Lembutnya Rasulullah Pernah satu hari dia cara menegurnya Rasulullah saja Nabi pulang dari dakwah Kemudian disuguhkan Ini teh begini oleh Sayyidat Aisyah Silahkan minum, diminum Bismillahirrahmanirrahim Orang aja pengen minum kali ya Ya maka gak ada Ternyata Kode gak ditawarin-tawarin Pas mereka kan nanya ini bisa diminum gak gitu Bisa untadzah Ya ini kita minum ya Kemudian apa kata Sadidina Kata Rasulullah begini Enaknya pengantin baru dulu Kita makan berdua, minum berdua, jalan berdua Ini hari abang pengen minum bersama Humairah Minum, kemudian dikasihkan minumnya Diminum Bismillah Ya Allah mohon maaf Ini harusnya taruhnya gula Tapi saya taruhnya garam Ya Allah Salah Salah Tapi apa hikmahnya? Cara menegur Rasulullah yang indah Abang mohon maaf nih, jujur ya Di rumah dikasih garam 3 sendok aja Ini campurin ke kopi, kalau gak ke teh Kira-kira responnya gimana? Oh kalau saya sekalian aja tempin kaldu nih Jadi kuasot Kalau saya gitu lah Ustazah Iya Jadi kalau punya istri tukang ngomel Gak usah dimarahin Tapi coba ngomel bareng-bareng Berarti ya Ngomel bareng-bareng Jadi rame ya Oh maaf ya Kadang memang begitu Namanya juga kaum Hawa ya Kaum Hawa aja kita ngucapin coba Satu, dua, tiga Haa Dua Mangap nih Mangap Tapi kalau Adam Adam Diam Seperti itulah Bang dari mana bang Abis ngaji Udah diem tuh suami Tapi kalau misalnya kita kan sebagai perempuan Dari mana Neng Abis ngaji Abis bayar utang Abis bayar utang kita jalan-jalan lagi Jadi mohon maaf nih Yang ada di rumah Ibu-ibu mohon maaf Kalau misalnya suami kita ngomel Ini masakan gak enak banget Udah lebih baik kita bersolawat Atau berdikir Ini enak banget makanan Ya Rasulullah Ya Habibullah Daripada marah-marah Marah-marah Gitu Insya Allah mudah-mudahan Terhindar dari yang namanya Keburukan lisan Atau bicara yang tidak baik Insya Allah Ini Dhani Beller nih pernah curhat sama saya Apa itu? Kasih tau Apa nanti kenapa gak mau ngomong-ngomong aja langsung Agak malu Agak malu Astaga bang cuy Ya kan tadi sih Sifat Yang harus diteladankan ya Itu hubungan antara suami dan istri Kalau Ceritain aja nih ya Ceritain aja Bener tuh pengen punya istri banyak Lebih dari satu gitu Apakah itu teladan juga? Ya Allah bang Don Saga Don Thales gak gitu juga Keles Dan tuh tanya diri ente Muhasaba udah siap belum? Satu aja Kadang udah kayak empat bang Tapi Masya Allah ya Dalam Quran Surah An-Nisa dijelaskan Kalau misalnya kita Silahkan menikah Empat maksimal ya Tapi kalaupun Enggak bisa bersikap adil Udah satu aja Satu aja Kenapa? Karena mohon maaf ya Kita lebih mendahulukan Mohon maaf Nafsu Atau Mohon maaf kita ingin membantu Tapi pada masa Rasulullah kan Nabi menikah dengan Sayyidatina Kedijah Baru setelah itu dengan Sayyidatina Aisyah Ketika sudah wafat Meninggal Baru perintahnya menikah Dengan wanita Itu pun tujuannya untuk membantu Dan dakwah syiar Maksudnya apa? Kalaupun mohon maaf ya Didahulukannya Karena niatnya Kita jaga niat Kalaupun untuk nafsu Mohon maaf Kemudian nanti mudorotnya banyak Enggak adil Enggak ada kebijakan Di akhirat Mohon maaf nih bang Jalannya pincang Kenapa nanti kita jalannya pincang? Karena mohon maaf Ini sikap yang tidak adil Terhadap istri Ada satu istri Yang lain yang gak adil Naudhubillah Enggak adil Enggak jadi ustaz Enggak jadi Kekehnya Kekenya beli gula areng Artinya Tau siahnya keren Masya Allah Silahkan silahkan Eh pokoknya yang penting mah ya Kita ubur-ubur di sungai lihat Hati-hati dah Jangan sampai kita nyebur Dalam maksiat Tetap kalau misalnya Mau yang halal Halal udah nikah Tapi tetap harus dijaga Hak wajib Ini apaan sih bangga sih Cuci mulut Oh ini Cici mulut Nanti kalau makan cici mulut Jangan lupa Menonton kami Di TV One Setiap hari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya